Contohnya gini Angel, liatin. Iya soal aku gak ngerti. Kalo sayang, makasih ya. Begitu. Boleh. Boleh. Ini pasnya dimana sih? Gak biasanya dia telat kayak gini. Gak diangkat lagi teleponnya. Coba telepon lagi deh. Tumben dia lama banget. Coba nih. Ini pasnya kan? Ini kamu kan? Aku tau ini pasnya kamu. Mbak. Kamu kemana aja sih? Dari tadi aku nungguin loh. Kamu gak angkat-angkat lagi telepon aku. Sorry. Soalnya tadi aku abis. Ngapain? Beliin ini buat kamu. Kamu beliin aku apa? Oh so sweet. Suka gak? Suka, suka banget. Makasih ya. Kamu kok sweet banget sih? Hehehe. 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 Suka. Suka, aku suka banget. Hehehe. 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 Kalau mau jangan di sini. Di belakang aja. Di belakang aja. Di mana? Jadi menurut Siti itu kurang romantis? Kurang romantis. Kurang maksimal? Kurang maksimal. Antar kalau mereka maksimal lu nangis. Bikin story-story gelap pake lagu-lagu galap. Oh galau banget. Muter di podcast. Hehehe. Jadi gimana mau diulang lagi? Diulang lagi coba bisa gak? Ya. Iya. Coba yang lebih romantis lagi. Dikit aja Chris. Coba coba. Ceritanya gue gak liat dulu ya. Profesional ya guys. Profesional ya. Ini gue kameramen. Angel yang bilang makasih. Iya. Gue kameramen. Buruan. Nih. 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 Ya ampun sweet banget. Terima kasih ya. Peluk, peluk, peluk. 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 Gitu aja susah. Peluk. 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 Kenapa dia milih disitu berdua? Kenapa? Baju lu dangdut banget sih. Hahaha. Pernama gue penyanyi dangdut. Oh. Enggak tapi ini jarang-jarang loh. Biasanya istri dateng. Iya. Kalau lakinya lagi berduaan. Itu pasti bawa handphone. Uh bikin geger masuk lambetura gitu misalnya ya. Iya. Ini kok justru mensupport gitu loh. Jangan dong. Kita sebagai istri harus mendukung karya suami. Kan suami bekerja untuk anak dan istri. Oh. Kalau suami bekerjanya tenang, damai ya tidak direbetin sama istri. Rezekinya lancar. Luar biasa. Oh luar biasa. Aku tuh sangat beruntung banget punya Siti Badria sebagai istri aku. Dia selalu mendukung apapun. Apapun. Karya yang aku buat. Tanpa ada batasan. Jadi aku sama Angel pun jadi segen sendiri. Maksudnya kalau mau adegan gimana-gimana. Dia pasti selalu ngomong sama Siti. Oh selalu sharing. Kayak meskipun gak ada batasan tapi kita mengerti kayak kita tau diri. Oh. Mel. Apa mah gue kayaknya gue bilang Siti fake ah masa sih ah. Kan yang udah-udah bertiga juga kan rukun-rukun ujung-ujungnya. Ya. Jangan dong. Bang ibu-ibu rumpi banget. Bahagia banget deh orang bahagia orang senang padahal rumpi banget lu berdua. Tapi jujur ya. Aku tuh sering liat kalian bikin konten berdua tapi bener loh. Bener loh. Aku tuh cuma mikir gini. Nih si Sibad nih bener-bener hatinya bajak loh. Iya. Karena kalian tuh bener-bener kemistrinya tuh nyambung banget gitu. Awalnya aku emang agak canggung. Cuman Kak Siti gak berani tetap mata dia sama sekali. Tetap mata aku aja gak berani sama sekali. Masa takut pake hati ya. Ahoy. Tapi Kak Siti datang ke lokasi langsung ngomong sama aku. Langsung Angela kamu bebas aja. Oh wow. Bisa jadi dia nyindir tau ya kan. Iya sebenernya. Tau diri dong gitu. Kompor, kompor, kompor. Oke. Baik. Dan kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ini bagaimana Siti ya. P��DBGB. Wow. anybody who's up there. We gotta do a nap.